Dari Santi, produksi TVRI Stasiun Bali. Memetri Wiji, Ngori, Uribudaya Jawa, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Ahu Sisingamangaraja, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Tiba Raki, produksi TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Sial ulang tahun, setiap hari minggu, pukul 21, TVRI. Bedung sekali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Dan tema kami malam hari ini adalah mengangkat kearifan lokal menjadi potensi wisata. Kami juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 574-3478 dan di 574-3476. Untuk berbincang langsung bersama dengan dua narasumber kami di sini. Ibu Esti, selama ini apa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pariwisata dalam upaya untuk mengembangkan dan juga memasarkan pariwisata Nusantara itu? Kalau dulu memang klasik masih anggaran, tapi ternyata dengan Kabinet yang baru ini dan di Kementerian kami, memang Kabinet baru ini sangat komit dan menjadikan sektor pariwisata salah satu dari lima sektor umum. Jadi anggaran sudah tidak lagi menjadi isu utama ya? Cuma memang ada beberapa hal, kita dulu promosi ya, jadi kendalanya dari anggaran. Tapi sekarang kita berupaya, tapi memang karena ini tahun kita ada permasalahan karena dari sistem administrasi keuangannya, dari proses pencairannya itu, karena kan ada cut off dan baru dipanya baru turun di bulan Juni. Jadi memang agak terlambat. Jadi agak lari, tersiok-siok dong Bu untuk mengejar target 10 juta bisa tahun itu gimana? Ya, makanya sekarang kita lari. Lari sekarang langsung lebut. Dan bahkan terbang. Nah itu jadi, kalau dari sisi anggaran mungkin ini, tapi promosinya sekarang kita gencarkan, tapi hal-hal lain mungkin yang koordinasi, yang sifatnya, ini memang gampang diucapkan, tapi ternyata ini agak susah. Jadi kadang-kadang antar KL aja juga, yang misalnya dari kaitannya dengan regulasi, yang kaitannya misalnya taman wisata, itu kadang-kadang ada retribusi yang dinaikkan, atau di daerah yang retribusi dinaikkan tanpa ini akhirnya teman-teman industri bisa akhirnya protes, dan wisatawan juga ada protes. Dan juga yang jadi masalah, kalau pariwisata ini kan borderless, kita tidak bisa berpikiran sektoral. Jadi apalagi kalau kita menawarkan suatu obyek wisata, tentu tidak bisa misalnya ke suatu pasar, misalnya Eropa. Umumnya mereka suka budaya, dan kita tidak bisa menawarkan misalnya di Banjarnegara yang kaitannya dengan festival Dieng, festival Dieng saja, atau di daerah destinasi Dieng saja. Tentunya mereka datang sudah jauh-jauh dari Eropa, yang suka budaya, tidak hanya menonton Dieng saja. Tapi berharap mendapatkan banyak hal. Ada destinasi atau obyek-obyek wisata lain di sekitar Jawa Tengah yang mungkin bisa di... Jadi semacam paket wisata lain, baik. Itu yang diharapkan dari daerah mungkin bisa sama-sama tidak berpikir sektoral. Sudah ada penelpon yang masuk, Pak Hadi, kita sapa dulu. Halo, saat malam. Halo. Halo, saat malam. Dengan Pak siapa, Pak? Dan di mana? Buat malam, Ibu Erwina. Ya, Pak Sanusi di Pamulang ya, saat malam. Iya, Sanusi di Pamulang. Buat malam, Ibu Esti, dan Pak Hadi. Buat malam. Jadi sebetulnya bahwa kearifan lokal kaitan dengan kepariwisataan kita, tadi sudah dijelaskan bahwa brandingnya persona Indonesia. Ini ada hal yang menarik. Lemahnya kita itu adalah terlalu berpikir, katakanlah untuk sektoral. Kemudian koordinasi antar instansi itu kurang. Nah, lalu yang kedua, yang berikutnya adalah, ya diupayakan bahwa dengan mempermudah regulasi-regulasi atau perda-perda yang berbasis kepariwisataan. Menarik lainnya, ini ada festival Dieng, ada festival Serayu, Mancing Mania. Wah, ini Masya Allah luar biasa. 10 juta wisatawan mancanegara, 250 juta wisatawan dalam negeri. Sangat luar biasa akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah. Tidak bisa membayangkan bagaimana supaya negara ini cepat makmur di bawah komandannya Joko Widodo. Baik. Itu saja Pak Sanusi. Ya, terima kasih Pak Sanusi dari Pak Mulang. Nanti mungkin ditanggapi langsung oleh Ibu Esti dan juga Pak Hadi ya. Halo. Ya, penelpon selanjutnya Harlo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Ari. Pak Ari? Di mana Pak Ari? Ini saya ingin aneh, ingin urun rembuk. Ya, silakan Pak. Kami mengusulkan, kalau ini terima, festival serayu bagaimana kalau dikembangkan dalam acara ini, masukkan info sejarah. Bahwa jembatan penghubung di sungai antara Maus Kesukian itu pernah ada konfrontasi kekuatan militer. Jadi, antara Tentara Belanda dan Jepang. Berakibat runtuhnya total jembatan. Dan ini, kalau ini dikemas, bagus. Dan bisa untuk menjadi bahan pembuatan film. Bahkan, jembatan ini dikemas demikian rupa sehingga rakyat atau bangsa Indonesia tidak hanya mencintai negara Indonesia yang subur makmur, yang menjadi perebutan. Ini, kalau ini dikemas, bagus. Dan bisa untuk menjadi bahan pembuatan film. Bahkan, jembatan ini dikemas demikian rupa sehingga rakyat atau bangsa Indonesia tidak hanya mencintai negara Indonesia yang subur makmur, yang menjadi perebutan antara dan tidak melupakan perjuangan pahlawannya ya, Pak. Ya, baik. Itu saja yang saya ingin memasukkan. Baik, Pak Ari. Terima kasih. Ya, baik, Pak Ari. Terima kasih. Halo, salam-salam. Silonjo sudah ada penelepon lagi nih rupanya. Ya, assalamualaikum. Ya, walaikumsalam. Dengan Pak Siapa dan di mana, Pak? Pak H.T.B. Bagi negara Serang, Banten. Pak H.T.B. di Serang ya? Silahkan Pak H.T.B. Ya, jadi saya setuju penelepon yang kedua mengenai wisata itu, ya bukan semacam di pesisir laut-laut saja. Seperti sekarang gagasan sungai juga mau disulap menjadi pariwisata. Ya, mudah-mudahan itu terwujud. Karena memang selama ini belum terwujud antara wisata di sungai-sungai itu. Saya setuju kepada Bapak yang penelpon kedua bahwa ada juga potis yang paling hebat itu yaitu jambatan-jambatan. Coba itu kalau kita buat suatu jambatan-jambatan yang indah, itu juga akan menarik wisata itu. Nah, secara misalnya di SS, jambatan Selat Sunda itu yang direncanakan itu sangat raksasa sekali itu. Kalau memang itu terwujud, itulah barangkali titik awal daripada bangsa ini maju ke depan. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sayang sekali. Sayang sekali terputus tadi dari Pak Rajawi di Aceh yang akan menyampaikan info mengenai wisata di Aceh. Baik, kita jawab dulu, Bu, dari tiga penelpon tadi, dari Pak Sanusi, Pak Ari, dan juga Pak Hatibi ini terkait dengan banyak hal. Misalnya bagaimana koordinasi antar instansi, kemudian juga kemudahan regulasi, dan bagaimana memasukkan unsur sejarah menjadi sesuatu yang menarik bagi juga wisatawan, lalu mengangkat sungai menjadi potensi wisata. Oke, jadi itu lagi sekali lagi, kalau kita ingin mengangkat suatu potensi yang ada di daerah, di samping, kita menjadi objek wisata atau daya tarik wisata, biasanya kita ada standarnya. Jadi itu merupakan suatu potensi yang menjadi daya tarik atau attraction, jadi jadi attraction, 3A kita bisa bilang. Terus ada amenitiesnya, atau perangkat-perangkat yang bisa mendukung untuk semacam akomodasi, walaupun bukan hotel bintang, tapi ya seperti itu, amenitiesnya. Nah, kemudian juga accessibility, nah itu ketiga itu, itu yang menjadi produk yang kita bisa tawarkan. Tapi juga kaitannya mungkin itu untuk koordinasi tadi, karena tadi gampang di ucapkan, tapi sulit ternyata baik untuk yang regulasinya, untuk yang memasarkan produknya, nah itu mungkin perlu sinergi, perlu koordinasi yang tadi kalau kita selalu bilang A, B, C, G, M. Jadi baik dengan akademisi, bisnis atau pengusaha, dengan komuniti, dengan pemerintah, baik pusat, daerah, mungkin tinggal 2 gitu ya, provinsi tinggal 2, dan teman-teman media itu di dalam memasarkan ini. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi perhatian di dalam kalau kita melihat, karena dari sektor pariwisata itu dampaknya terhadap masyarakat itu luar biasa, baik dari sisi perekonomian, lapangan kerja yang luar biasa, karena dilihat dari datanya itu cukup lumayan. Jadi kalau misalnya tadi yang festival serayu saja, targetnya kita berapa, ini orang datang ke sana pasti akomodasi transportnya, kemudian pasti dari sisi kulinernya, perekonomian di daerah itu. Nah, itu betul tadi yang Pak Sanusi sampaikan, jadi itu pasti kita harus perhatikan seperti itu, dan tentunya antara pusat dan daerah, antara satu kabupaten tingkat, kabupaten atau kota, ya harus berpikiran tidak sektoral, tapi kita bersama-sama terus sama di dalam kita mempromosikan, memasarkan daerahnya. Terutama ketika sebuah obyek wisata berada di lokasi yang, apa ya namanya? Ada di miliki oleh beberapa daerah ya, kemudian kebagian atau koordinasinya dan juga kerjasamanya, sehingga tidak menghambat upaya untuk mendapatkan wisatawan. Jadi kayak serayu ini mungkin mengaliri beberapa kabupaten, 5 kabupaten, harusnya bisa dijadikan suatu wisata sungai, atau river cruise gitu misalnya ya, kalau memang nanti sudah katanya menghadap, penduduk sudah bisa dihadapkan ke sungai. Nah, ini contoh banyak sekali di kota-kota di Eropa yang punya sungai, bisa dijadikan suatu obyek wisata, dan bahkan ini buat siap-siap nafas bu. Kayaknya agak susah ya merelisisikannya, kenapa Pak Koordinasinya susah dengan kabupaten-kabupaten lain atau gimana? Betul bu, bu SD, bahwa sungai itu melintasi interwilayah, dan sungai kan gak mengenal autonomi daerah, tidak lalu air mau menjelang lewat kabupaten itu, minta maaf saya mau lewatkan, gak mungkin gitu. Tapi saya ingin ngomentari dari Pak Sandus, yang pertama memang saya sangat yakin Bapak sungai itu juga destinasi yang sangat potensial untuk obok pariwisata. Karena dari sungai itu kan lahir panorama yang indah, lahir irigasi, lahir energi, lahir tradisi-tradisi di kawasan sungai. Sehingga kami memang sangat kenceng ya, mengapa kami kekeh ingin mencoba mengembangkan wisata yang bukan hanya orang. Selama ini kan hanya pantai dan gunung, pantai, gunung, lalu hiburan malam. Nah kami ingin agar sungai itu menjadi basic dari perkembangan pariwisata. TIRTA, ya. Nah kemudian, dari sungai itu juga kami punya beberapa hal kearifan lokal yang bisa digali. Contohnya parakiwak di tempat saya. Ya, misalnya parakiwak itu, Pak, kearifan lokal apa nilai yang disisikan pada kegiatan itu. Ya, misalnya parakiwak itu sederhana sekali. Kamu boleh ambil ikan. Karena ikan itu diciptakan Tuhan untuk dinikmati oleh manusia, dimakan untuk gisi tubuh kita, apalagi daging sapi sekarang mahal. Ayo makan ikan dari sungai kan, ngapain impor sapi? Kita banyak ikan, banyak sungai kok, kenapa nggak dimanfaatkan? Tetapi jangan lupa tebarlah bibit. Jadi parakiwak itu konsepnya adalah boleh makan ikan, tapi jangan lupa menebar bibit. Tapi ketika menebar bibit itu kita upacarakan, kita kemas, itu jadilah pariwisata. Lalu saya setuju dengan ide baru dari Pak Ari, agar ke depan festival ini juga aspek historis, suatu tempat diangkat. Saya sepakat, ini mudah-mudahan jadi festival yang akan datang. Kalau ini kan yang berbeda kan ada kongres sungai, ada ekspedis sungai. Mungkin bisa diangkat untuk kawan yang ikutnya. Nah, kita tambah lagi ada menu baru, yaitu wisata sejarah dan wisata legenda juga. Misalnya di banyak negara, kami punya penyanyi legendaris namanya Ebit GAD. Oh iya, itu dari Bancar Negara ya? Oh iya, dari Bancar Negara. Kami sedang punya gagasan, ke depan kita akan punya wisata legenda. Jadi penggemar Ebit kan banyak banget misalnya. Lalu kita ajak pakai. Ibu ya salah satu ya. Boleh nyanyi? Nah misalnya, lalu kita bawa misalnya, di mana Ebit sekolah, di mana Ebit mandi, sehingga suaranya seperti itu, melahirkan suara yang bagus. Di mana Ebit bermain, di mana dia pasarnya. Nah, orang melihat itu sudah pada senang. Mungkin ke depan juga akan seperti itu. Kemudian Indonesia itu punya 6.000 sungai besar kecil. Yang besar kayak 230 sungai. Yang panjangnya 100 km. Dan sampai hari ini masih sedikit sekali yang coba diangkat sebagai basic parwisata. Sehingga ke depan kami ingin mendorong agar sungai menjadi destinasi parwisata. Dan Kongres Sungai Indonesia sebenarnya ingin membuka mata. Dari mata rakyat terkecil, yang paling bawah, para pejabat, sang kepimpinan tertinggi, buka mata lho. Bapak kita itu kaya raya. Jangan pesimis hidup. Masa hanya nggak bisa makan daging sapi aja udah ribut. Masa dolar naik aja repot. Kalau kita biasa merapat sungai dengan bagus, airnya banyak, bisa mengairi sawah, bisa irigasi terjamin, listrik kita hasilkan sendiri. BBM, bahan bakar kita hasilkan sendiri. Dolar naik seberapa, terserah. Diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Kami ingin mengetuk hati, membuka mata semua orang. Sungai itu adalah kekuatan. Sektor pariwisata. Bu Esti, saat ini yang tengah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah gencar mempromosikannya. Karena ini sudah tinggal satu semester lagi. Kurang malah. Kurang ya, kurang. Apalagi dipotong libur. Dipotong libur, padahal targetnya masih cukup banyak ke depan. Bagaimana ibu strategi promosi yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata agar kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya. Nah, mengapa tidak selama ini kok kayaknya destinasi wisata di negara tetangga sepertinya kemasannya itu dipromosikannya itu sepertinya kok lebih menarik. Padahal obis wisatanya lebih menarik kita mungkin, lebih banyak kita. Jadi memang agak berbeda kalau kita melihat target-targetnya ya. Yang satu wisata mancanegara, yang satu wisata nusantara. Jadi kalau wisata mancanegara itu tentunya destinasi atau produknya akan berbeda juga. Jadi kalau wisata mancanegara itu destinasi yang kita ini, kita lihat dari data ya. Umumnya mereka datang itu hampir 80, lebih hampir 90 persen ada dari masuk dari Bali, dari Jakarta, dan dari Batam. Nah, berdasarkan itu mungkin kita fokus untuk memasarkan destinasi-destinasi yang berada di sekitar tempat itu ya. Nah, itu yang pertama untuk yang produknya, kemudian yang untuk pasarnya. Tentunya dari destinasi itu, pasar-pasar itu kan punya karakter. Misalnya dari RRT gitu ya, mereka dalam berwisata itu bagaimana sih menetapkan waktu-waktu liburan atau membeli paketnya gitu. Nah, apa yang disukai, apa shopping, apa budaya, apa alam, dan segmen mana. Nah, berdasarkan itu, kita juga melakukan promosinya, melihat waktunya kapan-kapan aja. Umumnya misalnya dari RRT, mereka dalam setahun itu lima kali liburan. Mereka memutuskan misalnya nggak sampai setengah tahun atau mungkin tiga bulan atau ini. Nah, mungkin sebelum mereka melakukan liburan, liburan itu rata-rata pada saat Imlek gitu ya, tahun baru. Kemudian 1 Mei, kemudian liburan sekolah, Juli-Agustus, kemudian Oktober pada saat independencenya, dan bulan air tahun. Nah, itu sebelumnya kita harus mungkin satu, dua, tiga bulan itu mungkin harus melakukan promosi. Itu teman-teman di mancanegara. Jadi harus pandai-pandai membidik mana target pasar kita yang paling banyak. Nah, kalau yang wisata Nusantara, kalau dilihat datanya, ternyata mereka itu within province. Jadi misalnya di Jawa Barat, ya orang Bandung atau orang dari Sukabumi, mereka berwisatanya di sekitar-sekitar situ. Jawa Timur pun juga begitu, misalnya dari Malang ke Surabaya, atau dari Madiun ke ini, nah itu di sekitar situ. Terus Jawa Tengah pun juga sekitar gitu. Itu hanya Jakarta, DKI Jakarta yang ke, misalnya ke Bali, ke daerah-daerah lain, dan Banten pun juga hanya di sekitar. Itu karakternya dari Isatah Nusantara. Jadi berdasarkan itu, kita lihat destinasinya, atau yang menjadi produknya. Jadi berarti harus di sekitar-sekitar destinasi itu. Dan orang Indonesia memang karakternya agak berbeda. Nah, kita di dalam menentukan liburan yang libur panjangnya itu pada saat liburan sekolah Juli, Agustus, sama akhir tahun. Tapi orang-orang kita itu juga pada saat long weekend atau herpidnas, itu kita sudah merencanakan, tapi tidak jauh-jauh biasanya. Yang dekat-dekat gitu ya. Seminggu, atau bahkan mungkin, ya seminggulah kita sudah bisa menetapkan, oh pada saat ini ada long weekend, kita mau jalan yang dekat-dekat saja. Nah, itu karakternya orang Indonesia. Berdasarkan itu, kita lakukan promosinya. Dan medianya tentu kita lakukan sesuai dengan pasar. Begitu juga dengan teman-teman yang di mancanegara. Mereka memilih medianya. Tapi sebetulnya bagaimana sih pandangan masyarakat dunia terhadap objek wisata di Indonesia ini? Untuk saat ini? Sebenarnya kita pun memakai standar ya untuk melihat itu. Kita dari World Economy Forum, mereka punya Travel and Tourism Competitiveness Index yang dilakukan di ranking dayasanya ke 141 negara. Nah, itu mereka melakukan dua tahunan. Dua tahunan, dan terakhir ini di 2015, kita rankingnya cukup tinggi. Dari sektor pariwisata, kita naik. Naik ya maksudnya, naik dari yang 2013 kita ranking 70, sekarang kita naik ke ranking 50. Nah, itu salah satunya memang karena press competitiveness kita. Jadi, paket-paket kita itu memang cukup layak. Terus kemudian natural resources-nya. Tantangan ke depannya bagaimana mempertahankan tetap di posisi 50 itu? Bahkan kalau boleh, targetnya kita itu di tahun 2019 ke ranking 30. Ranking 30. Dan yang penting juga di sini penilaian mereka terhadap kenapa kok ranking kita meningkat, itu karena ada prioritization dari government. Jadi, pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Terus komitmennya kita. Ini kita sudah di akhir dari perbincangan kita malam hari ini, Ibu dan juga Pak Hadi. Harapan mungkin dari Pak Hadi dan juga Ibu. Yang pertama, untuk Mbak Dina dan teman-teman. Jangan terpukul dengan wisatawan asing. Ya akan datang, tidak kita ngembangkan pariwisata. Sebanyak-banyaknya mereka, orang Indonesia itu sudah 250 juta. Seandainya itu bisa dimaksimalkan ya Pak? Satu negara Singapura hanya 5 juta, tapi kita itu 250 juta. Jadi saya setuju. Tapi bukan kena di depan saya Pak ya. Oh bukan, ya kita ayo Pak Nwapah wisatawan sentara. Karena wisatawan asing juga sambil membawa narkoba, sambil membawa nilai-nilai asing yang belum tentu cocok dengan kita kan. Nah yang kedua, harapan untuk Ibu, untuk pusat, bantulah kami di infrastruktur. Karena pariwisata itu akan jalan, tadi sudah dikatakan, kalau aksesibilitas itu bagus. Maka kami terus terang dalam infrastruktur, misalnya Dieng, kami sedang mencoba membangun jalan tembus batang Dieng. Kalau ini tercapai, waduh, wisatawan Pantura, itu atau dari Ayan itu bisa cepat sekali ke Dieng. Yang terakhir, pada masyarakat luas, saya dengan bahasa Banyumas, mayuh pada Plesin Maring Banyar Negara. Artinya Pak. Mari berwisata ke Banyar Negara. Utamanya besok pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2015, berlangsung pasival serayu, tontonan sehat untuk semua keluarga. Datanglah ke Banyar Negara, minum dapat gratis. Ada banyak kegiatan ya? Ada banyak kegiatan, hiburan juga tiap malam selama seliburan sehat, selama ada di sana. Jadi jangan jauh-jauh wisata ke luar negeri ya Pak ya, ke Banyar Negara nanti. Pastikan tidak ada acara lain, datang ke Banyar Negara menikmati wisata. Termasuk Mbak Dina, silahkan ke Banyar Negara. Siap, terima kasih Pak. Kita harus meyakini bahwa kita punya potensi wisata yang luar biasa, sangat beraneka ragam, yang digambarkan oleh branding kita Pesona Indonesia. Jadi kita cintai negerimu, maka kita akan bisa lebih memahami bagaimana desilasi. Itu tantangannya itu ya Bu ya, bagaimana agar Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri sendiri. Jangan jalan-jalan ke luar negeri saja. Kenali dulu jalan-jalan. Terima kasih Ibu Esti dan juga Pak Hadi atas perbincangannya sukses untuk Pak Hadi untuk event atau festival Raya Banjar Negara dan Ibu juga sukses untuk promosi wisatanya, target 10 juta ini tercapai Ibu ya. Dan 255 juta perjalanan. Betul sekali. Terima kasih Ibu Esti dan juga Pak Hadi sekali lagi. Terima kasih. Dan segera demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab Malam Hari ini. Saya Herdina Suherdi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!